Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat DM Boyung semuanya Lama kita tidak berjumpa ya teman teman Itu karena kesibukan DM Boyung yang sangat padat Yang menyebabkan channel ini sudah 4 bulan tidak upload video Jadi dari DM Boyung sendiri memohonkan maaf untuk kalian semuanya Namun bagi DM Boyung semoga kalian semuanya masih DM Boyung jumpai dalam keadaan sehat Walafiat semuanya ya Amin Oke kali ini kita akan membahas tutorial tentang cara membuat text menjadi suara google Dan ini sangat mudah banget ya teman teman Yang sekiranya punya cara unik untuk mengirimkan pesan voice kepada pacar teman Ataupun kerabat kalian Ataupun keluarga kalian yang ingin kalian kasih surprise Maka kalian bisa mengikuti tutorial ini Ataupun kalian yang ingin membuat video seperti alur cerita film Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya Tapi sebelum kita melanjutkan ke inti videonya Untuk teman teman yang baru menemukan channel ini DM Boyung ucapkan selamat datang Dan mari kita berteman dengan cara mengklik tombol subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya Agar teman teman selalu mendapatkan info terupdate dari channel ini Oke teman teman disini langsung saja kalian masuk ke playstore kalian dulu Dan kalian ketikan kata kata seperti ini TTS reader pro Lalu kita share Nah ini adalah aplikasinya ya teman teman Nah silahkan kalian install terlebih dahulu Disini aplikasinya hanya sekitar 4,1 MB ya Oke langsung saja kita install aplikasinya Dan jika sudah silahkan kalian buka aplikasi ini Nah jika kalian sudah masuk di aplikasinya Disini langsung saja kalian ketikan kata kata seperti ini Oke jika kalian sudah mengetikan kata katanya di kolom teks ini Nah untuk langkah selanjutnya disini Agar suaranya berubah menjadi suara google Disini kalian tinggal tap saja pada bagian kanan bawah ini Pada bagian play Dan mari sama-sama kita dengarkan hasilnya Selamat datang di channel DMBUY UNG Dan disini sentenya jika kalian ingin kirim suara voice ini ke teman kalian Ataupun pacar kalian Disini caranya tinggal kalian klik saja yang ada logo nada di pojokan kanan atas ini Seperti ini Nah disini kalian tinggal klik saja pada bagian whatsapp Nah jika kalian tidak ingin mengirimkan voice ini Di orang lain Ataupun ke teman kalian Ataupun pacar kalian Disini kalian tinggal pilih saja pada bagian noting Maka dengan otomatis akan tersimpan di file manager kalian Oke teman-teman sekian dulu video DMBUY UNG ya Tentang cara membuat teks menjadi suara google Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa tetap like dan subscribe channel ini See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton